Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suguhan Sepinjok Kurita. Dinas Pendidikan Kabupaten Ponerogo menyebutkan viralnya video yang memperlihatkan siswa telantar di SD Negeri Beringinan menjadi potret pendidikan di Ponerogo. Dindik menilai faktor kedisiplinan itulah yang membuat peminat sekolah dasar negeri sedikit. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponerogo melakukan rapat dengan pendapat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponerogo. Dalam RDP yang dilaksanakan Komisi D DPRD Ponerogo ini untuk menanyakan kedisiplinan pengajar di Kabupaten Ponerogo. Agenda tersebut setelah mencuatnya video viral Kepala Desa Beringinan di media sosial yang memprotes guru SD Negeri Beringinan yang tidak datang tepat waktu hingga siswanya terlantar pada Sabtu kemarin. Puriono, anggota DPRD Kabupaten Ponerogo mengatakan, Secara garis besar RDP tersebut berbicara mengenai kualitas kedisiplinan guru di sekolah dasar negeri di Bumi Reok. Biaknya meminta dinas terkait untuk melakukan pembinaan intensif bagi guru yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kepala Desanya kan baru, kita ingin senat rohim, ingin tahu termasuk kita ingin mendengarkan bagaimana misi-misinya Kepala Desa yang baru ini untuk memadikan pendidikan di Ponerogo. Jadi memang secara umum berbicara terkait dengan pendidikan, lembaga pendidikan pemerintah ya, ini kan ada banyak segelah yang mengalami kekurangan jumlah siswa kan, diantaranya memang kan hal-hal seperti itu. Kurang adanya kedisiplinan, kurang adanya inovasi, kurang adanya keselurusan dan seterusnya dalam mengelola lembaga pendidikan. Oleh karenanya tadi kita sampaikan, karena lembaga pemerintah ini, pembiayaannya itu dibiaya oleh pemerintah ya, termasuk pengelolanya, kepala sekolah, guru, semua yang terlibat di dalamnya harus punya rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Karena dibiaya oleh pemerintah, yang notabene orang-orang itu juga uang rakyat. Sementara itu Nur Hadi Hanuri, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponerogo menjelaskan, pihaknya bakal tetap menerapkan reward dan punishment kepada tenaga pendidik di Kabupaten Ponerogo. Tidak dibungkiri, dengan minimnya kedisiplinan tenaga pendidik ini, menjadi salah satu penyebab minimnya minat wali murid mempercayakan anaknya dididik di sekolah negeri saat ini. Ini kemarin kita sedang menugaskan kabit maupun pengawas untuk akhir GUSD, untuk memberikan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah. Kemudian kita koordinasi dengan Pak Lurah untuk meminta bantan pada Lurahmur untuk mengevaluasi dan juga mencermati apakah berlaku guru tersebut memang masih belum sesuai dengan apa yang diberikan atau tidak. Dan nanti kita akan menggunakan undangan cerah lantung atau networking, pada satu ketika nanti kita akan minta untuk cerah pernyataan. Apakah dia komitmen, masih komitmen sebagai AS untuk memasangkan buka atau tidak. Kalau tidak pada satu ketika nanti ya juga arujian itu tidak akan menggunakan yang sifatnya untuk memberikan peringatan. Karena punya peringatan kan ada reward, ada punishment, ada pembinaan. Begini mas, kan disitu yang nampakkan tidak hanya satu orang ASN, itu kan merupakan sesuatu yang komplek dalam satu sekolah. Sehingga kita belum bisa mencermati guru-guru mana yang perilakunya memang bermasalah atau mereka ada yang ikut-ikutan dan sebagainya. Sehingga kita akan melihat dan memberikan arah dulu yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan motivasi guru untuk memasangkan buka. Jadi komitmen itu yang kita panggil. Peristiwa di SD Negeri Beringinan seharusnya tidak patut untuk dilakukan guru. Padahal dalam salah satu istilah, guru adalah digugu dan diteru. Selain itu mereka dibayar dengan uang rakyat. Nasib masa depan penerus bangsa juga tergantung dari guru yang harusnya menjadi panutan muridnya. Egan, Patria, JTV, Ponrogo